Terus, terus? Hati tuh bergerak, ingin mencoba. Oh gitu. Ini rasanya enak banget. Oh gitu. Enak. Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Enak-enak banget. Gimana rasanya? Rasanya enak banget sih, parah. Seru, asik. Seru, asik? Pas, pas buat anak-anak muda. Enak. Oh rasanya enak? Enak. Enak juga? Ya, seperti coklat lah. Ya, seperti coklat ya? Saya yang tua. Yang tua-tua kayaknya nggak cocok ya. Oh gitu. Iya, iya. Nah, itu dia sedikit cuplikan mengenai testimoni pelanggan. Untuk testimoni lengkapnya, ikuti terus videonya sampai habis ya. Oke, lanjut. Oke, selamat datang di Madalifood. Kali ini saya berada di daerah kampus UMS. Dan di depan saya sudah ada namanya es coklat cokot. Nah, ini yang lagi viral. Mengenai es coklat cokot ini. Ini baru buka tapi langsung rame. Nah, nanti mengenai posisinya akan saya tuliskan di bagian deskripsi. Ikuti terus videonya ya. Jangan di skip. Terima kasih. Oke, kita akan langsung tanya-tanya sama Masnya nih. Halo Mas. Iya. Dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Gaus. Mas Gaus. Iya. Mas es coklat ini kayaknya masih baru. Iya, masih baru. Berapa lama sih? Udah sekitar satu minggu. Satu minggu lebih? Hampir dua minggu. Hampir dua minggu ya. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Iya, jam 5 sore. Setiap hari itu? Iya, setiap hari. Oh, setiap hari oke. Terus kalau ini kan bahan bakunya berarti coklat? Iya. Sama roti? Iya, betul. Itu hitungan perharinya apa nih? Priteran apa kiloan apa gimana nih? Kiloan juga kita biasanya emang adonnya per kilo. Oh, adonnya per kilo. Sehari berapa kilo? Sehari sampai 15 kilo. 15 kilo? Iya. Itu coklat? Iya, coklatnya. Oke. Terus kira-kira kalau sehari berapa gelas? Kehitung nggak? Kalau gelasnya kurang lebih ya 200 sampai 500. Kalau weekend itu bisa 500. Tapi rata-rata harian berarti 200an lebih? 200an lebih. Sampai 400an berarti ya? Iya. Oke. Lumayan juga ya? Iya. Itu belum termasuk yang dibungkus berarti kan? Iya. Baru yang makan di tempat? Oh, oke oke oke. Nah tadi kan buat es coklatnya. Iya. Kalau buat rotinya sehari berapa pak ini? Rotinya ini 100 pak sehari. 100 pak? Iya, 100 pak. Uh. Rame terus nih coklat ya mas? Alhamdulillah mas. Ini namanya kok es coklat cokot ini kenapa nih? Karena ini dimakannya, diminumnya bareng roti dan dicokot. Oh gitu. Jadi es coklat yang dicokot itu rotinya? Iya. Yang dicokot itu rotinya. Oke oke oke. Selain di sini, dimana lagi sih cabangnya ada gak sih? Kalau untuk pusatnya di sini mas. Tapi rencana kita minggu depan mau buka di daerah kampus EIN dan juga di daerah Jalomadu juga ada. Oh gitu? Rencana mau buka ya? Iya. Wah seru dong berarti. Wah doakan semoga lancar openingnya. Amin amin. Minum sini ya mas. Oke nah kemudian selanjutnya nih. Iya. Kalau sehari ini kira-kira bisa bawa uang berapa nih mas? Kalau sehari kurang lebih 2 juta. Minimal? Iya minimal. Minimal 2 juta. Berarti kalau 1 minggu gitu? Iya sabtu minggu bisa sampai 4 juta. Sampai 4 juta lumayan dong. Berarti kalau perhitungan kedepannya nih kan baru buka 2 minggu. Iya 2 minggu. Terus kalau misalkan setiap hari rata-rata 2 juta sih lumayan ya. Iya alhamdulillah. Sebulannya gede juga ya. Iya. Waduh belum nanti kalau buka cabang lagi. Insya Allah. Seru. Luar biasa. Mas ini kan baru buka. Iya. Kemudian pakai gerobak bola. Iya. Nah ini sebenarnya konsepnya gimana nih? Jadi ini es coklat. Coklat ini konsepnya itu kita street food juga. Tapi kita gabungkan dengan pemandangan alam. Jadi street food nongkrongnya itu di pinggir-pinggir sawah seperti itu. Pemandangannya jadi alam. Pemandangan sawah terus senja kayak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi bukan yang di gedung. Iya bukan. Bukan yang di ruko ataupun di bangunan gitu enggak. Gitu. Jadi memang konsepnya konsep pinggir sawah. Pemandangan alam. Di bawah kohon gitu ya. Jadi biar orang menikmati esnya itu seger gitu ya. Oke mantap. Iya. Iya. Kalau mau pesen online juga bisa. Lewat grab food, go food, sama sopifood udah ada semua. Udah komplit. Oke. Untuk media sosial nih. Pasti ada media sosialnya nih. Apa aja nih yang dipakai? Untuk media sosial kita pakainya Instagram dan juga TikTok. Namanya es coklat cokot. Itu yang di? Yang dipakai semuanya. Es coklat cokot itu yang di Instagram? Iya. Yang di TikTok juga sama es coklat cokot. Sama es coklat cokot. Tulisannya biasanya pak? Iya biasa. Oke. Nah ini kan udah mau jalan 2 minggu nih mas ya. Iya 2 minggu. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau buka usaha ini tipsnya apa sih pak? Tipsnya kalau udah ada konsep ya segera realisasikan aja. Segera buka usahanya. Nanti kalau di tengah jalan ada perbaikan-perbaikan. Yaitu tinggal improvisasi. Tinggal improvisasi. Berjalannya waktu tetep itu nanti pasti ada ya peningkatan-peningkatan yang lain. Oke. Sip kalau gitu. Ya jadi harga 1 gelas es coklat ini Rp 8.000 sudah berikut 1 potong roti. Jika ingin menambah roti maka hanya perlu menambah Rp 2.000 saja per potong. Nah bagi yang ingin membeli dan dibawa pulang. Ini es coklat cokotnya ini dimasukkan ke dalam cup dan harganya pun sama. Rp 8.000 plus rotinya. Oh ya menurut saya usaha ini cukup menjanjikan dan recommended ya. Yuk sekarang mari kita dengarkan testimoni dari para pelanggan yang membeli es coklat di sini. Halo Mbak. Ya halo. Dengan pas siapa Mbak? Mbak Dinda. Mbak Dinda? Iya. Mbak Dinda ini dari mana? Dari Solo. Emang kuliah di sini ya? Ya kuliah di UMS. Di UMS di sini? Ya. Udah berapa kali Mbak? Ini baru pertama sih. Iya. Gimana rasanya? Rasanya enak banget sih parah. Oh enak banget parah? Baka langgan emang di sini? Iya bakal langganan. Oke setelah gitu. Makasih ya Mbak. Mas Faiz. Mas Faiz. Mas Faiz. Mas Faiz. Udah berapa kali makan es coklat coklat ini? Udah dua kali di sini. Udah dua kali di sini. Gimana rasanya? Ya karena seru. Asik ini. Seru asik? Iya. Coklatnya cocok? Cocok. Pas ya. Pas buat anak-anak muda. Oh pas buat anak-anak muda ya. Oke kalau gitu. Makasih ya Mas. Halo Mbak. Halo. Dengan pas siapa Mbak? Pastina. Mbak udah berapa kali Mbak makan es coklat? Baru pertama kali. Gimana? Itunya rasanya? Enak. Oh rasanya enak? Enggak. Kacok? Kacok. Kemahalan enggak? Enggak. Mantap ya? Mantap. Oke kalau Mbak lihat lagi gimana nih Mbak? Udah berapa kali? Satu kali. Oh baru sekali ini juga? Gimana rasanya tuh? Enak. Enak juga? Oke kalau gitu. Makasih ya Mbak. Waduh rombongan nih semua. Iya. Waduh mantap ya. Oh mantap banget. Saya mau tanya sama Mbak yang ini deh. Ini Mbak siapa nih Mbak? Mbak panca. Wah gitu. Udah berapa kali Mbak? Makan lagi apa? Minum coklat sini? Berapa ya? Pertama sih sebenernya. Oh pertama? Iya karena kan ini viral banget nih di daerah Surakarta kan. Terus terus? Hati tuh bergerak ini mencoba. Asik. Dan saya ngajak sama temen-temen nih langsung. Ini rasanya enak banget. Oh gitu ya? Enak-enak banget. Mantap. Ekspresinya tuh jauh banget. Wah ini nggak bohong loh ekspresinya. Eh siang-siang gini kita merikmati pemandangan sawah kan. Sama minum es cocok. Di UMS. Tapi emang Mbak dari sini? Aku Indramayu. Oh Indramayu. Iya makanya jauh-jauh kan? Sama Indramayu. Hebat benar. Gila banget. Gila biasa. Ini bakal kesini lagi nggak arti? Pasti dong. Oh pasti ya. Oke kalau gitu. Gimana nih temen-temennya ini dukung nggak nih? Dukung. Oh dukung. Jadi emang enak banget nih rasanya ya? Iya enak banget. Oke sip kalau gitu. Makasih ya. Halo Mbak. Halo. Dengan bas siapa nih? Dengan Yanni. Mbak Yanni. Mbak Yanni udah berapa kali nyobain ini? Coklat cokot. Kebetulan baru sekali ini ya. Terus gimana rasanya nih? Seperti coklat lah. Ini juga coklat ya? Lumayan. Oh lumayan. Untuk anak muda ini sebenarnya makanan untuk anak muda ya. Kalau untuk apa? Saya yang tua-tua kayaknya nggak cocok ya. Untuk anak-anak kuliah gitu cocok. Oh ini cocok. Mungkin karena dengan konsep seperti ini kan untuk anak-anak muda bisa lebih lihat apa ya? Pemandangan yang lain lah. Oh gitu ya. Daripada kayak di restoran, di dalam cuma di satu ruangan seperti itu gitu. Jadi lebih ke alamnya. Kalau mengenai harga gimana harganya? Harganya relatif murah lah. Amat di kantong. Amat di kantong ya. Ya udah. Oke udah kalau gitu. Makasih ya Mbak. Oke Mas kalau gitu terima kasih. Sudah boleh meliput tempat ini. Mudah-mudahan makin laris. Amin. Makin lancar. Terus rencana kedepannya untuk buka cabang juga lancar. Oke amin ya. Terima kasih Mas. Ya makasih. Oke itu dia liputan mengenai es coklat coklat yang berada di dekat kampus UMS Surakarta Solo. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kita semua. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.